Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata Film ini dirilis pada tahun 2018 Menceritakan persiapan pelarian dan pelarian dari penjara paling sadis di dunia Film ini akan berfokus pada Frank Perry yang menjalani hukuman seumur hidup Ini dimulai saat Frank menerima surat pertamanya selama 14 tahun Putri kesayangannya adalah seorang pecandu narkoboy dan hampir mati karena ode Ia mulai berpikir untuk melarikan diri dan merencanakan pelarian dari penjara Dia mengajak empat rekannya yang masing-masing memiliki keterampilan yang berbeda Oke kita masuk ke alur ceritanya Scene dimulai dengan diperlihatkan seorang pria tua bernama Frank Perry Dia sedang menemui seorang narapidana yang lain Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan dengan empat orang narapidana Mereka akan memulai aksi pelariannya Di situ ada Lenny Druck yang mendapat hukuman 8 tahun penjara Batista yang mendapat hukuman 12 tahun penjara Brody yang mendapat hukuman seumur hidup Dan yang terakhir James Lacey dengan hukuman 7 tahun penjara Karena waktu semakin sempit Lenny secepatnya membobol lantai Untuk membuat jalan pelarian mereka Terlihat jika Brody terus menunggu Frank yang tak kunjung datang Tapi di situ Frank datang tepat waktu Ia langsung masuk ke dalam lubang tersebut Dan tak lupa membawa topi milik Brody yang tertinggal Terlihat jika Frank memiliki sebuah luka di bagian perutnya Para polisi pun mulai mengendus pergerakan mereka Kemudian adegan berganti di waktu sebelum pelarian tersebut direncanakan Terlihat di situ para narapidana baru mulai berdatangan Ini merupakan hal yang sangat disenangi Atau menjadi sebuah hiburan bagi para narapidana senior Kita juga diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Risa Dia merupakan bos di dalam penjara itu Ada juga adiknya yang seorang pecandu berat bernama Tony James Lacey merupakan seorang narapidana baru Ia akan satu sel bersama dengan Frank Frank mendapatkan sebuah surat untuk pertama kalinya Sejak 14 tahun ia menjalani masa hukumannya Tapi terlihat jika isi surat itu bukanlah sebuah berita yang baik Frank pun segera pergi ke gereja untuk sedikit menenangkan dirinya Di dalam sana ia berkata ini sangatlah sulit Tapi aku harus menemuinya Di situ Frank mendapat sebuah ide cemerlang Di sisi lain kita diperlihatkan Jika Batista memiliki sebuah bisnis narkoboy di penjara itu Ia memiliki kemampuan membuat narkoboy untuk diedarkan kepada narapidana Kemudian diperlihatkan Frank kembali menjalankan tugasnya Sebagai petugas laundry di dalam penjara Di situ dia terlihat terus memperhatikan sekeliling tempat tersebut Scene berpindah di mana Frank dan Brody sedang bermain catur di dalam kamar Frank Ia menyuruh James untuk keluar meninggalkan mereka berdua Tapi saat James berada di luar seluruh narapidana di sana terus memperhatikan dirinya Terutama Tony yang terlihat sangat berhasrat ingin mendekati James Karena merasa tidak nyaman dia pun mencoba untuk menghindar Tapi ia malah dijebak oleh narapidana lain yang bersekongkol dengan Tony Di dalam toilet mimpi buruk pun datang James akan dilecehkan dan dijadikan mainan oleh Tony Kembali ke Frank dan Brody Frank bertanya kepada Brody Apakah saluran udara di tempat pencucian terhubung dengan sistem saluran air Brody pun bingung Mengapa Frank tiba-tiba bertanya seperti itu Frank pun menjelaskan kepada Brody Jika ia mendapat sebuah surat untuk pertama kalinya Tapi surat itu berisikan sebuah berita Jika putri kesayangannya adalah seorang pecandu narkoboy Dan hampir tewas karena sudah ode Tapi Frank tidak ingin itu terjadi lagi Dia ingin keluar dari penjara secepatnya Untuk menemui putri sematawayangnya Brody berkata Jika saluran udara itu tertutup Frank tidak mungkin melewati sebuah baja yang sangat keras Tapi dia berkata Jika Lenny Drake bisa melakukan itu Ia yakin Lenny mau membantunya Karena status pembebasan bersarat Lenny telah ditarik kembali Tapi Brody bersikeras tidak mau membantu Frank menjalankan ide gilanya Namun pada akhirnya Brody tak tega melihat Frank Dia pun berkata Ia akan ikut menjalankan rencana gila tersebut James pun kembali dan terlihat sangat frustasi Setelah dilecehkan oleh Tony Kemudian Frank pun segera menemui Lenny yang sedang sangat emosi Karena status pembebasan bersaratnya ditarik kembali Frank berkata kepada Lenny Kau bisa menembus tembok dan itu sangat berguna Tanpa banyak bicara Lenny paham betul dengan apa yang dikatakan oleh Frank Adegan berpindah di dalam pelarian mereka Terdengar jika para polisi sudah semakin dekat Frank terus memperkirakan berapa lama lagi para polisi akan tiba Sedangkan Lenny terus mencoba membuka pintu di dalam sana Akhirnya pintu pun terbuka sebelum para polisi menangkap basah mereka semua Adegan berpindah di saat mereka merencanakan pelarian Mereka bertiga pun segera mengira-ngira Jalan terbaik mana yang akan mereka gunakan Frank berkata jika mereka bisa memanfaatkan saluran pembuangan air kamar mandi Karena hanya memiliki satu penghalang yaitu tembok kapel Di dalam ruang pengakuan dosa terdapat dinding kayu yang sudah sangat longgar Frank juga sudah mendapat cetakan kunci gereja tersebut Pada malam hari Lenny segera membuat peralatan untuk pelarian mereka Tapi ada satu bagian yang kurang agar dapat digunakan Untuk membuka penutup saluran udara di dalam mesin pengiring cucian Kesokan harinya mereka kembali bertemu Brody berkata jika setelah melewati saluran udara mereka akan sampai di penampungan air Di sana ada tangki penampungan yang terhubung dengan rel kereta api Setelah sampai di jalur kereta maka semua jalan menuju kebebasan akan terlihat Mereka akan keluar setelah sampai di sebuah persimpangan Brody juga berkata jika mereka harus keluar sebelum waktu jam sibuk tiba Karena jika melewati batas itu jalur kereta akan dialiri listrik pada pukul 5 pagi Jika mereka terlambat maka mereka akan tersengat aliran listrik Mereka pun sepakat akan pergi pada hari Jumat Tapi terlihat jika pergerakan mereka bertiga telah diperhatikan oleh Tony Itu akan menjadi sebuah masalah besar Singkat cerita Lenny malah bertarung dengan seorang narapidana yang sangat kuat Ia pun dibuat babak belur oleh pria itu Tapi Lenny berusaha memukul pria itu Hingga gigi pria itu pun terlepas Ternyata yang diinginkan Lenny hanyalah gigi pria tersebut Bukan sebuah kemenangan Di balik gigi pria itu terdapat sebuah perhiasan Yang dapat digunakan oleh Lenny untuk melengkapi Bagian kosong peralatan yang sebelumnya sudah ia siapkan Adegan berpindah di waktu pelarian mereka Dimana mereka sudah sampai di dalam mesin pengering pakaian Lenny segera membuka penutup tersebut dengan alat yang sudah ia buat Dengan menggunakan gigi pria yang bertarung dengan dirinya Penutup itu pun berhasil dibuka Mereka segera masuk ke dalam sana Hingga mereka pun sampai di tempat penampungan air Dengan cepat mereka segera turun ke dalam sana Sebelum air memenuhi tangki tersebut Sesampainya di bawah mereka segera membuka jalan keluar Untuk secepatnya pergi dari sana Sebelum air menenggelamkan mereka semua Akhirnya pintu itu pun berhasil dibuka Tanpa berlama-lama mereka segera menyalakan obor Dan melanjutkan pelariannya Terdengar jika para polisi semakin mencium keberdaan mereka Adegan berpindah di waktu perencanaan pelarian Terlihat Tony akhirnya menemui Frank Dia terus memujukannya untuk berkata jujur Tentang apa yang sedang ia rencanakan Tony mengancam Frank akan memberitahukan Risa Frank harus menuruti apa yang diminta oleh Tony Waktu saat makan siang Frank segera memberitahu Brody dan Lenny Jika Tony memperhatikan pergerakan mereka bertiga Frank berkata Jika Tony meminta setengah kilogram narkoboy Untuk jaminan ia mau menutup mulutnya Tapi Frank tidak mau siapapun membunuh Tony Karena itu hanya akan menambah masalah Ia pun memberi opsi Jika lebih baik mereka mengajak Batista Dalam perencanaan pelariannya Singkat cerita Frank pun segera menemui Batista Frank berkata jika ini adalah bisnis Ia tidak meminta setengah kilogram secara cuma-cuma Kemudian Batista bertanya siapa saja yang akan pergi Brody dan Lenny Drake Batista terlihat tertarik Dan ia segera secepatnya membuat kesepakatan dengan Frank Batista berkata jika dia akan membuat narkoboy yang mematikan Ternyata Batista ingin membunuh Tony Tapi Frank terlihat khawatir dengan kesepakatan yang dibuat oleh Batista Frank sangat mengkhawatirkan Risa Tapi Batista berkata jika nanti Tony mati Itu hanya akan dianggap sebagai seorang pecandu yang bisa mati kapan saja Karena tidak punya pilihan lagi Frank pun setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh Batista Kemudian Batista segera membuat setengah kilogram narkoboy beracun Adegan berpindah saat mereka melakukan pelarian Setelah melewati penampungan air mereka pun terus berlari Agar secepatnya sampai di jaringan rel kereta api Tapi masalah kembali muncul karena mereka dihadang oleh sebuah tembok beton yang sangat kuat Secara tidak sengaja Lenny memukul sisi tembok yang sudah mulai rapuh Kemudian Batista segera mencoba membobol tembok tersebut Akhirnya secara bergantian mereka secepatnya membuat lubang untuk jalur pelarian mereka Tapi saat Brody sedang menggali sisi lubang Seketika bagian atas tembok itu runtuh dan mengubur Brody hidup-hidup Dengan cepat Frank segera menggali dan masuk Agar ia bisa secepatnya mengeluarkan Brody Tapi naas Brody sudah kehilangan nyawanya Frank pun tak kuasa menahan emosinya Karena ia telah kehilangan sosok sahabat terbaiknya Kemudian adegan berganti di waktu sebelum pelarian Kemudian Tony langsung menagi janji kepada Frank Tapi Frank tidak mau langsung memberikan barang itu kepada Tony Frank berkata jika ini adalah bisnis Ia meminta jaminan kepada Tony agar Tony benar-benar mau menutup mulutnya Tapi hal itu tidak berlaku untuk Tony Frank tidak bisa menekan Tony Akhirnya ia pun memberikan setengah kilogram narkoboy itu secara cuma-cuma kepada Tony Tony pun akan mencicipi narkoboy itu James yang sudah terlalu muak dengan Tony Akhirnya mencoba membunuh Tony dengan sebuah bangku Dia terus memukul Tony Tidak hanya sampai di situ James yang sudah kesetanan Kemudian mengambil sebuah bantal dan mencoba membunuh Tony Kemudian Tony yang ketakutan segera secepatnya pergi dari sana Tony pun berhasil selamat Para narepidana yang lain hanya bisa diam melihat Tony Yang sudah sekarat dan terus memanggil-manggil nama Risa Hingga pada akhirnya Tony pun tewas terjatuh dari atas tangga Di sisi lain terlihat Sean memanfaatkan kesempatan itu Untuk segera mengkonsumsi narkoboy milik Tony Di dalam kamarnya Frank juga mencoba menghilangkan bukti-bukti Ia juga terus menenangkan James Yang terlihat sangat frustasi atas tindakan bodohnya tadi Singkat cerita mereka berempat segera bertemu Mereka khawatir jika Risa menemui Sean Dan Risa akan menemukan barang bukti Tapi Batista berkata Risa tidak akan menemukan apapun Karena yang Risa tahu hanyalah Tony terjatuh dari atas tangga James juga tidak akan lama di dalam ruang hukuman Karena Risa akan segera menemui James untuk membunuhnya Leni pun berkata kepada Frank Jika lebih baik mereka menyerahkan James kepada Risa Karena siapapun yang berani menentang Risa mereka semua pasti akan mati Mereka pun sepakat untuk tetap pergi esok hari Akhirnya Risa pun menemukan Sean yang telah tewas Karena mengkonsumsi narkoboy yang telah diberi racun oleh Batista Adegan kembali di waktu pelarian mereka Setelah berhasil melewati lubang yang mereka gali Frank pun melihat jalan keluar Selanjutnya mereka terus membawa Brody yang telah tewas Akhirnya mereka menemukan jalan kereta seperti yang dikatakan oleh Brody Karena tidak mungkin terus membawa mayat Brody Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan jasad Brody Mereka segera pergi sebelum listrik mengaliri jalur pelintasan kereta itu Dalam pelarian terlihat jika para polisi semakin dekat Mereka pun segera tancap gas masuk ke dalam sungai Mereka bergegas agar sampai di jalur pelarian berikutnya Akhirnya mereka pun sampai tepat waktu Karena listrik belum mengaliri jalur kereta tersebut Berpindah pada hari pelarian Mereka segera mengumpulkan peralatan yang akan mereka bawa Tapi disembunyikan terlebih dahulu Namun setelah melakukan itu Frank mendapat kunjungan dari istri kesayangannya Tapi saat Frank menemui istrinya Sang istri tidak berkata sepatah katapun Ia hanya bisa menangis saat melihat Frank Frank pun tahu jika putri sematawayangnya telah tiada Kemudian Frank langsung meninggalkan istrinya tanpa sepatah katapun Adegan berpindah di waktu pelarian Mereka sedang berlari agar secepatnya keluar dari jalur kereta Disitu kaki Batista tersangkut dan listrik akan segera mulai dinyalakan Lenny menyuruh Frank dan James untuk pergi Sementara ia terus mencoba melepaskan kaki Batista yang tersangkut Tapi naas kereta datang begitu cepat Hingga membuat Lenny dan Batista harus tewas seketika Adegan berpindah di mana James telah dikeluarkan dari ruangan hukuman Frank berkata kepada James jika Risa telah menunggunya di dalam selnya Tapi Frank malah menyuruh James pergi ke gereja sebelum bell kembali berbunyi Frank juga menyuruh James untuk pergi ke ruang pengakuan dosa Dan memberikan foto anaknya kepada Brody Adegan kembali berganti di waktu pelarian Terlihat jika Frank dan James berhasil keluar dari jalur kereta Sampailah mereka di stasiun bawah tanah akhir tujuan mereka Mereka berdua segera berganti pakaian dan membersihkan diri Perasaan puas dan senang pun menyelemuti mereka Akhirnya Frank dan James berhasil menyelesaikan pelarian mereka Walaupun harus kehilangan ketiga orang teman mereka Kemudian Frank dan James akhirnya berpisah Adegan kembali berganti di malam hari pelarian mereka Mereka segera secepatnya pergi menuju gereja untuk berkumpul James pun telah sampai dan langsung masuk ke dalam sana Mencari keberadaan Brody dan yang lainnya Di sisi lain Frank masih belum bersiap untuk pergi Ia malah berjalan untuk menemui Risa dalam selnya terlebih dahulu Risa menanyakan dimana James berada Tapi Frank malah berkata kepada Risa Aku bebas sekarang seperti putri kecilku Risa pun berkata jika imajinasi Frank terlalu hebat Tapi Frank berkata imajinasi yang akan membuat kita bertahan hidup Risa terus menanyakan dimana James berada Frank berkata jika James baik-baik saja dan dia sudah pergi Kemudian Frank pun segera pergi meninggalkan Risa Tapi tiba-tiba Risa menikam Frank dari belakang Adegan pun kembali di waktu pertama mereka menjalankan pelarian Ternyata pelarian yang selama ini ditunjukkan hanyalah imajinasi Frank Sebelum ia menemui ajalnya Akhirnya Frank tewas terlebih dahulu di tangan Risa Sebelum ia berhasil melarikan diri bersama dengan teman-temannya Adegan berpindah di waktu pelarian yang sesungguhnya Sebenarnya Frank tidak akan pernah datang ke sana Setelah ia memutuskan untuk menemui Risa terlebih dahulu Terlihat jika Brody sendirilah yang mengambil topi miliknya Dan bukanlah Frank yang seperti diperlihatkan di awal cerita Frank melakukan itu karena ia sudah tidak punya alasan untuk melarikan diri Setelah ia tahu bahwa putri sematawayangnya telah tiada Di sisi lain Frank telah menemukan kebebasannya sendiri Ia telah berhasil bertemu dengan putri kesayangannya Walaupun harus bertemu di kehidupan selanjutnya Sedangkan teman-temannya tetap menjalankan aksi pelarian Yang sudah direncanakan secara matang Brody tahu jika Frank tidak akan pernah datang Saat James memberikan foto anak Frank kepada dirinya Maka dari itu mereka secepatnya pergi dari sana Tanpa harus menunggu Frank Pelempun berakhir Oke gimana alur ceritanya? Sampai jumpa di alur cerita berikutnya 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 Sampai jumpa di alur cerita berikutnya